Di masa pandemi saat ini, pelayanan lapas kelas 2B Kayu Agung Kabupaten Oki kepada warga binaan hanya menerima penitipan barang saja dengan aturan protokol kesehatan ketat guna menekan angka penyebaran COVID-19. Masa pandemi yang hingga kini terus melanda cukup berpengaruh pada pelayanan lapas kelas 2B Kayu Agung Kabupaten Oki, terutama pada warga binaan atau narapidana. Namun tidak menutup kemungkinan pada tahun yang akan datang akan mempersiapkan pelayanan baru seperti ruang layanan pendaftaran kunjungan dan juga peduli lindungi. Para pengunjung harus memanfaatkan sarana IT untuk dapat masuk ke lapas. Layanan peduli lindungi ini telah disosialisasikan kepada warga binaan dan juga masyarakat. Jika ingin berkunjung, selain itu akan membatasi jumlah pengunjung dari 50% menjadi 25%. Dengan demikian diharapkan mampu membantu pemerintah dalam memutus mata rantai COVID-19. SDM yang disiapkan pun cukup berkualitas, profesional dan berdedikasi dalam memajukan organisasi. Semaksimal mungkin untuk pengguna layanan seperti keluarga pengunjung, keluarga binaan, baik masyarakat dan seterusnya strikholder. Untuk mendapatkan diri-berita, kita sudah persiapkan seperti ya parkir gratis, terus ruang pendaftaran, terus kita sudah siapkan duta layanan yang selama ini kan mendapatkan informasi karena kecuali. Jadi kita anggap. Bagi masyarakat di Himbau, jika ada keluhan pelayanan lapas yang kurang memuaskan, dipersilakan memberikan kritikan yang sifatnya membangun kepada lapas sesuai aturan demi kebaikan bersama. Dari Ogan Kompring Ilir, Fitri D.I. News melaporkan.